Intro Tidak ada yang lebih merasa hidup di surga dibandingkan dengan orang yang hidupnya tenang Ketenangan itu adalah surga dunia Ketenangan itu adalah hidupnya aman Oleh sebab itu Di dalam inti ketakuan itu selalu disebutkan ala bidhikrillah tatmah ibnu 10 Ingat, ingatlah bahwa kalau engkau selalu berdikir dan ingat kepada Allah Maka hatimu akan tenang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Bandingkan dengan orang yang selalu berbuat salah Berbuat dosa Melanggar hak-hak manusia Melanggar hak-hak alam Makan barang yang haram Tidak berakhlak Maka bisa jadi hidupnya di dunia Secara kebendaan sukses Mungkin dia mempunyai harta yang banyak Mungkin mempunyai kedudukan yang tinggi Tetapi kalau itu semua dilalui Tidak dengan zikir kepada Allah Maka dia akan merasakan dunia Ini sebagai neraka Coba lihat betapa banyak orang-orang besar Di berbagai negara dan juga di negeri ini Orang yang kaya raya pada akhirnya hidupnya ketakutan Hartanya yang banyak tidak berguna Karena pada akhirnya dia harus menanggung Akibat harus masuk penjara Harus malu Harus dikucilkan oleh masyarakat Sehingga apa yang dia miliki itu tidak ada gunanya Betapapun kedudukan seseorang sangat tinggi Hartanya sangat banyak Kalau itu diperoleh dengan tidak baik Dengan cara kotor Dengan cara curang Maka hidupnya tidak akan tenang Mungkin lahirnya kita melihat Orang itu bahagia Orang itu kaya raya Kedudukannya tinggi mungkin hebat Di mata orang banyak Tetapi sebenarnya Dia hatinya dalam selalu kecemasan Di dalam selalu Kegelisahan Karena takut pada akibat-akibat Yang akan terjadi di dunia ini Belum lagi nanti siksa di akhirat Oleh sebab itu Mari kita selalu berbuat baik Jangan hanya karena takut Nanti di akhirat masuk neraka Tapi juga harus menjaga Agar di dunia ini Hidup tidak nista Tidak sengsara Tidak dipenjara Tidak dikucilkan Oleh masyarakat Dan tidak perlu harus Membeli penjaga-penjaga Diri atau bodyguard Karena merasa hidupnya terancam Oleh kehidupan Yang telah Dibangunnya Sendiri Dan bagi yang terlanjur Bersalah Melakukan dosa Inilah saatnya kita bertemu Mari kita bertahubat Kita bertahubat Senyampang ini hari raya Hadirin sekalian Hari ini adalah hari Idul Adha Yang menceritakan Sebuah peristiwa Dan mengajarkan Ritual tertentu Ini penting Supaya diingat Orang bisa menyebut Idul Adha Orang lain menyebut Idul Kurban Itu sama saja Idul Adha Itu artinya Hari penyembelian hewan Idul Kurban Itu artinya Hari pengorbanan Bisa juga disebut Hari raya ini adalah Hari raya Idul Adha Kurban Yaitu hari penyembelian Untuk pengorbanan Ini mengandung Tuntunan ritual Dimana Hadirin sekalian Setiap orang Ritualnya Ibadah Mahdohnya Iyalah Bagi mereka Yang mampu Dan mempunyai Kecukupan Hendaknya Menyembelih Hewan Kurban Ini sabda Nabi Berang siapa yang mampu Berkorban Tapi tidak mau juga Berkorban Maka jangan Mendekati Tempat Solat Kami Jangan Juga Ke masjid Misalnya Bukan dilarang Untuk mendekati Tempat solat Bukan dilarang Ke masjid Tapi itu sebuah sindiran Kalau memberkorban itu saja Tidak akan banyak gunanya Engkau sering solat Tidak akan banyak gunanya Engkau ke masjid Itu bagi Yang mampu Sudara sekalian Oleh sebab itu Saya mengajak kita semua Tiga hari ke depan Mulai hari ini Sampai hari-hari Tasrik Tiga hari lagi Yang akan datang Kita masih Bisa berkorban Menyembeli Hewan korban Bagi yang Mampu Dan ikhlas Insya Allah Allah akan memberikan Balasan Tidak ada Tidak ada gunanya juga Ibadah-ibadah Mahdoh Ibadah khusus Ritualitas Membeli korban Solat hari raya Wukuf di Arofa Bagi yang haji Tidak ada gunanya juga Kalau Perintah Atau pesan-pesan Suci Dari ibadah Mahdoh itu Tidak diimplementasikan Di dalam kehidupan Masyarakat Kita boleh berkorban Boleh solat Siang malam Baca Al-Quran Tapi di dalam Kehidupan bermasyarakat Kita culas Kita tidak Mau berbuat baik Terhadap Sesama manusia Malah melanggar Hak-haknya Kita suka Merusak lingkungan Alam dengan Mengeksploitasinya Secara besar-besaran Tanpa bertanggung jawab Maka berarti Ibadah Mahdoh kita itu Tidak terimplementasi Di dalam Ibadah sosial Oleh sebab itu Para ulama Mengatakan Ibadah itu Ada dua Satu Ibadah ritual Seperti solat Kita hari ini Adalah Ibadah ritual Sedangkan Yang kedua Adalah Ibadah sosial Yaitu Perbuatan kita Di luar Tempat-tempat Ibadah resmi Yang selalu Berbuat baik Kepada Sesama manusia Dan selalu Berdikir kepada Allah Bahkan di era sekarang Di era modern Ada lagi Tuntunan ibadah Terhadap Perlindungan Lingkungan Alam Sehingga Ibadah itu Mencakup Hablum minallah Hablum minal nas Wuhablun Minal alam